Hai pemeriksa dimanapun Anda berada di saat ini saya berada di Pura Candi Penataran Sabdo Utomo Dusun Sumber Manggis Desa Barujo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuani inilah Pura Candi Penataran Sabdo Utomo tulang pada hari ini ada rombongan dari dekornas puskor Indonesia didampingi oleh dekorda puskor Indonesia Banyuangi mengadakan kunjungan ke Pura ini dan juga diikuti dan enak linksir dari Pesanggaran ini adalah kondisi mandala utama ini ada Padmasana pelingkir taksu dan ini ada Candi dan di sebelahnya ada pelingkir banglurah ini persiapan mau menuju ke lokasi petak wolu yaitu di rumah yang terpecil ini Bapak ketua dekornas ini punya motor ayo kita ikuti persiapan akan menyebrang sungai Bapak ketua dekornas ini punya motor menyebrang sungai jalannya yang berbatu-batu waaah hahaha 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 ini juga lah Pak ketua dekornas menyebrang sungai ini wah gas gede harus lari ini lari wah terjatuh mas bangunkan itu mas mas oke pemerintah kita sudah masuk ke kampung bedak wolu nah kantong pemerintah nah kantong pemerintah berada belah perasaan kampung bedak wolu berada pemerintah Om Swastiastu Pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini saya berada di Pura Alas Kedatuan Dusun Petakwalu Desa Barurjo Kecamatan Sileragung Kabupaten Banyuangi Dimana Pura ini terletak di tempat yang terpencil Di tengah hutan Dimana di Petakwalu ini ada umat kita Yang tinggal di sini Beliau mereka-mereka itu dulu adalah Kerja di hutan, membuka hutan Kemudian di Untuk pertanian Kemudian mereka mendirikan Pura Seperti ini Puranya Yang telan pada hari ini ada rombongan Kunjungan dari Dekornas Puskor Indonesia Bersama Dekorda Puskor Indonesia Kabupaten Banyuangi Tadi Perjalanan yaitu menuju ke tempat ini Naik gerandong Nah ini namanya gerandongnya Ini bis 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 alas Tadi sempat juga terjatuh Dan sebaiknya juga naik sepeda motor Ini kondisi Mahdiya Mandala Dari Pura Alas Kedatuan Seperti ini kondisinya Sudah ada Candi kurung ya Candi kurung Sudah Motif Bali Ini juga Candi bentar juga Motif Bali Dan kita lihat Seperti apa Di utama Mandala Kita masuk Kondisi di utama Mandala Sudah ada Fatma sana Kemudian ada Pelinggih taksu Dan juga pengurah Yang sebelah Kiri Fatma sana Kemudian ini ada Patung Ganesha Nah ini Ada patung Ganesha Yang terletak di Sudut Sebelah Timur Laut Dan ini Ketulan pada hari ini Ada kunjungan dari Dekor Naspuskor Indonesia Yaitu Adalah rombongan dari Dekor Naspuskor Indonesia Dan juga Dekor Naspuskor Indonesia Kabupaten Banyuangi Dan juga Diikuti oleh Enak Lingsir Dari Pesanggaran Nah pemirsa Seperti apa Nanti Kunjungan ini Sebentar kita Tunggu Acara yang Selanjutnya Dan disini adalah Salah satu Pura Yang paling ujung Yang mungkin Kalau Dari tempat Saya Selaku pengurus B.H.D. Kedamatan Siliragung Dari rumah itu Ya kurang lebih 25 kilo Jadi ya Juta paling jauh Nah kebetulan Tempat saya sendiri Itu Ujung Selatan Jadi Ini yang Ujung Barat Utara Saya Ujung Selatan Sehingga dari sini Mungkin Bicara 25 kilo Saya mengucapkan Banyak terima kasih Atas kehadirannya Di wilayah kami Samatan Siliragung Dan juga berkenan Untuk memberikan Bantuan kepada umat kami Yang disini Kurang lebih ada 17 Taka Yang sebetulnya Dulu sekitaran Yang berdua puluhan Tapi banyak yang kembali Ke desa Untuk melakukan Tugas pelayanan Dan pengabdian Seperti ini Jadi Kita tidak ingin Melihat umat Dari kejauhan Kita tidak ingin Hanya melihat Kenyataan umat Hanya dari Berita Atau dari Video-video Orang lain Kita ingin Terjun langsung Melihat Merasakan Bagaimana kehidupan Umat kita Dan apa yang perlu Kita perjuangkan Puskor Indonesia Ini bukan Lembaga tunggal Jadi semua Akan bersinergi Bahkan parisade pun Kecamatan Kabupaten Itu bagian dari kita Bagian dari Pusat koordinasi kita Bukan berarti Kita menjadikan mereka Apa namanya Bawahan kita Tidak tetapi Mensinergikan Jadi semua komponen Termasuk Sulingge Pemangku Profesional PNS TNI Polri Dan lain sebagainya Itu harus Berkumpul Bersama-sama Untuk Menyumbangkan Pikiran Tenaga Kalau dia Tidak punya Tenaga Tetapi Punya Punya Silahkan Nah yang kecil-kecil Seperti ini Kalau bisa kita rutin Lakukan Kekantong-kantong Umat Saya yakin Umat akan Semakin kuat Semakin Percaya diri Sebagai umat Walaupun kita Kecil Tetapi kita ingin Kecil berkualitas Dan terus terang Kemarin Waktu kementeri agama Satu hal yang Saya Sudah tekankan Adalah menteri agama Agar perhatian Kepada umat kita Yang dipelosok-pelosok Karena Beberapa tempat Yang saya kunjungi Di Kalimantan Maluku Sulawesi Termasuk Jawa Dan juga Kalimantan itu Sebagian besar Yang dipelosok Ini infrastrukturnya Tidak terperhatikan Minimal Minimal Kualitas Akses Pendidikan Dan jalan Itu layak Tidak perlu Bagus sekali Tapi layak Sehingga Perekonomian Lancar Anak-anak Juga bisa Menjalankan Tugasnya Sebagai Sebagai Siswa Atau sebagai Mahasiswa Dengan baik Berapa Berapa Mau Ilu Jum Sip Sip Mana Ada Tentu Minimal Mangsi Terlupa Anggir Terlupa pemeriksa ini persiapan mau turun kembali ke pos 1 masih menunggu bisnya bis gerandong bersiapan bisa bisnya lagi menanjak mengangkut rombongan dan selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setun karah pemeriksa agar nyampe juga ini para penumpang akan turun dari bis gerandong nyampe di pos pertama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih